5 tahun Wah, disempurnakan Kamu sudah benar-benar Tampaknya kamu lupas mungkin ya 5 mata Ya, mungkin 5 Oke, lapannya terbaik Tergetarnya disini ya Bucut cinta-cinta Saya rupanya di tengah ini ya Rasanya semua wanita Kayak gitu ya Mau makan apa? Terserah Banyak doa sama Tuhan We're flying high We're flying high CMCFL Salam bintang Tuhan Selamat malam Hari ini Natalia kembali menemani bintang Tuhan Dalam program acara I Love Monday Masih di Radio CMC Surabaya Ya, pastinya tidak akan pernah pergi Di Radio CMC ya bintang Tuhan ya Nah, hari ini kita Bertepatan sekali dengan hari Valentine Hari ini tanggal 14 Februari Pastinya semua pasangan mungkin lagi keluar makan malam mungkin ya Tapi yang mungkin para jomblo gitu ya Yang lagi mungkin di rumah sendirian Bisa tetap menyaksikan syarat ini Karena kita hari ini akan membahas sesuatu yang menarik Berhubungan dengan Valentine Apa sih yang akan kita bahas? Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa Mari kita sama-sama berdoa Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Baik itu penyiar narasumber Tuhan Biarlah semuanya Tuhan boleh sesuai dengan kehendakmu Kami percaya Tuhan pada saat ini Mungkin kami bisa belajar banyak hal tentang kasih yang sempurna Kasih yang benar Tuhan Kasih yang benar sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan lewat syarat ini Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah seperti yang tadi saya sudah sampaikan Hari ini kita berbicara tentang cinta Kalau minggu lalu mungkin bintang Tuhan sudah menyaksikan syarat I Love Monday Kita kedatangan tamu dari Dr. Iren Yang berbicara tentang cinta dari sisi dunia kedokteran Jadi bintang Tuhan yang belum melihat Bisa langsung melihat di notifikasi yang atas ya Langsung dilihat saja videonya Lihat video itu dulu baru lihat video ini Biar lebih mengerti tentang cinta Karena hari ini kita akan berbicara yang selanjutnya Yaitu cinta yang berhubungan dengan komitmen Apa sih yang harus kita bahas hari ini Tentu saja narasumber yang kita sudah undang adalah Orang-orang yang sudah berkomitmen Setuju? Setuju Setuju ya sudah berkomitmen Dan mungkin mereka sudah punya pengalaman yang sangat banyak ya Bintang Tuhan dibandingkan saya Jadi maka itu saya mengundang mereka Kita akan dengarkan bagaimana pengalaman mereka berhubungan dengan cinta Karena katanya nih cinta tanpa komitmen itu hampa Benar apa enggak? Ya nanti mereka yang akan menjawab ya Katanya bahkan kalau misalkan cinta menghilang Yang penting ada komitmen Seseorang itu bisa bertahan dengan orang tersebut sampai akhir Benar apa enggak ya? Nanti biar narasumber kita yang jawab Karena ini sudah datang dua tim ya Dengan kompak ya Mereka kompak sekali karena memakai baju yang sama Warnanya juga sama ya luar biasa gitu ya Kita memperkenalan saja dengan mereka Jangan lupa bintang Tuhan untuk menyaksikan siaran pada hari ini Lewat live Instagram Radio CMC Dan juga bisa melihat lewat live YouTube Christ Mercy Center Oke kita perkenalan saja dengan tim merah dulu ya Tim merah silahkan perkenalan mungkin sekarang namanya siapa Dan kesibukannya apa saat ini? Silahkan Ya nama saya Martin Saat ini sibuk bekerja di salah satu perusahaan elektronik Oke Mbak Martin ya selanjutnya? Nama saya Julie Saya bekerja sebagai guru di SJ Swasta Oke seorang guru Jadi kita panggil selanjutnya keluarga Martin ya Biar memudahkan keluarga Martin ya Selanjutnya di sebelah sisi Jadi gini diri ya Sabar ya Sudah gak sabar ini dari tadi ya Silahkan Silahkan Saya Steven Kesibukan pekerja sebagai kagiawan swasta Oke Ya kalau saya Fanny Kesibukannya sebagai bidang usaha Oke yang selanjutnya kita akan sebut juga dengan keluarga Biru Keluarga Steven ya Jadi disini sudah datang dua keluarga Yaitu keluarga Martin dan keluarga Steven Nah apa sih yang akan kita tanya tentang kehidupan mereka Kita akan tanya dulu bagaimana Sudah berapa lama mereka menikah Dari perjalanan hidupnya dari sebelum menikah sampai sekarang Kan kita akan dengarkan ceritaan Tapi kita tahu dulu dong Berapa lama mereka menikah Dari keluarga Martin sudah berapa lama menikah? Hampir 4 tahun Ingat gak kira-kira tepatnya berapa nih? Nah ini bisa dihitung dulu ya Di bulan Juli tahun ini Itu 4 tahun sih Yaudah berarti 4 tahun Kurangin Berarti sekitar 3 tahun Berapa ini? Ini guru harusnya bisa menghitung ya Nanti tanya guru 3 tahun 7 bulan 3 tahun 7 bulan Oke boleh lah Kalau keluarga Steven? 5 tahun 4 bulan 4 bulan Wah diselumurnakan Oke ya Kamu sedang 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 dikit Oke Ya kamu lupa mungkin ya Jadi langsung diingat-ingatkan gitu ya Nah selama waktu yang berapa lama itu sebelum menikah Sudah berapa lama sekalian mengenal gitu ya Dan sebelumnya Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan pasangan Anda masing-masing? Keluarga Steven dulu Ini pertamakan ketemu Iya Ini katanya mengenal loh ini Mengenal 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 pertama kali Pertamakan pandangan mata Begitu ya Dimana? Ingat gak? Ingat Oh Gimana nih? Suaminya gak ingat Ingat Itu namanya Fani Yang pertama kali lihat ya Di gereja Di gereja pas berdiri Jadi WL Betul Tapi sebelum jadi WL gak kelihatan sama sekali ya? Ya kelihatan Cuma gak tahu Cuma gak tahu ya Lebih tepat Karena saya cuma adiasa Oke Kalau Fani ingat gak? Pertama kali Ketemu sama Trivas Ingat sih Waktu itu dikenalin sama seseorang Oh ada Ada cenglangnya berarti ya Kenalan soalnya Satu angkatan sih Itu dikenalin Di gereja Jadi Mas ingat sih Dimana itu kejadiannya? Di Ruko ini Di Ruko ini ya Ini adalah tempat berkesan ya Pertama kali dikenalkan oleh Stephen Pertama kali Kenal kesannya gimana? Dari Stephen dulu Dari aku ya Awalnya Aku juga soal Lebih ke Kalau ngerti dia Karena kan Bukan kelaran Kenal Biasanya Nyespek lah Karena ya Dia WL kan Pastinya pelayanan Sekarang saya masuk Jumlah Tapi ya gak Terus apa yang menarik Apaan ini? Menarik Stephen Apa yang menarik Belum ada Belum ada Jadi bukan cinta Pandangan Pandangan berkali-kali Bukan pertama Kenapa kau bisa tertarik? Kenapa tertarik ya? Terima apa adanya Si orangnya masih biasa Saya gak lihat Neko-neko Pasti si Itu sih Pertama kali Mungkin Mungkin ya Kalau Fanny sendiri kan tadinya Kesan pertama Ketika ketemu dalam Kalau kesan pertama sih Sujur gak? Gak jauh lalu suka Karena Orangnya kan cerewet Jadi Aku kan bukan tipe orang yang suka yang cerewet Karena kan aku suka yang lebih tenang Tapi Tapi ternyata Dimana berjalannya waktu Ternyata Diajak ngobrol itu Asi Justru malah membawa Apa Suka cita Kayak gitu Jadi dinyat Oh nyata orangnya seperti itu Jadi lama-lama Akhirnya Tentari Berkembang Berkembang lagi Berterima kasih Berarti pada program hari ini Terima kasih Alam mandi Ya gitu sih Jadi Semakin Gak lama Semakin Gajiannya Oke Berarti pertama-tama Malah gak tertarik ya Sama-sama Tapi Selalu Akhirnya Kalau keluarga Martin Gimana di awal mulanya Kalau awal mulanya Pertama kali Di Banyu Ya Bukan dua Waktu dulu masih kuliah Di Banyu Pertama kali lihat Kalau pertama kali Kerenasi Di Riko Berarti udah lama Lihat nih Lihatnya udah lama Lihat aja Panjang Panjang Proses liatnya Kak Juli kan 2005 ya Berarti dia 2005 sudah lihat 2011 nya baru bergabung Dalam satu Rikom Iya Karena dulu saya gak ikut Berarti 6 tahun Proses liat-liat Lihat-lihat Jadi sama liat Ini mulai 2011 Terus Mulai apa ya Maksudnya mulai Ada Tertarik lah Tapi belum sampai Gimana Apa sih yang membuat Tertarik waktu itu ya Apa itu Saya lihat itu untuk Pribadinya Polos ya Polos 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 Jadi masih polos Ini apa ya Saya lihatnya juga Yang sama sih Ke dunia Ini Bukan 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 Apa ya Seperti Saya gak suka Kalau lihat Maksudnya Terlalu Sampai Menor Atau Bukan Sampai Dan 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 Yang seterhana Kita lebih suka Sekarang Oke Itulah yang membuat Kak Martin Berrrr Bentar ya Bentar Kalau Kak Julie Gimana Ini pertanyaan pertama kali Lihat ya Pertama kali lihat ya Di kampus juga Emang Di tahun 2005 Itu ya Ketika Iya Tahun 2005 Saya jadi Maharu Saya ingat Ya Jujur Memang ingat Pertanyaan itu Pas sudah Sudah Komitmen Terus ingat Ternyata Laku Maharu Ya Biasakan Kalau di kampus itu Di kampus itu kan Ada perkenalan Itu loh Apa Jadinya Pelayan Nah Biasakan Kalau di tim musik Itu kan Seolah Kan Kayak Wah Itu ya Memang Tim musik Menarik Tapi Stephen Bukan dari tim musik Di atasnya bisa menarik WL Lu Lu Pelang-lambu Pelang-lambu Ya Di situ sih Sebagai kali Lihat Oh Pertama kali Berarti sudah Wah Keren Yang namanya masih Ini ya Masih mahal Masih mahal Masih mahal Masih mahal Masih mahal Masih mahal baru kan Dari Deksa Oh gitu ya Oh keren Cuma gak ada perasaan apa-apa Ya udah lalu Terus akhirnya bisa Sampai sekarang Eh gak sampai sekarang Waktu itu bisa tertarik Seperti apa Ya Ya kan Naktu 2011 tuh Baru mulai Lebih Mengenal ya Lebih mengenal Lagi Terus Kayaknya yang buat tertarik sih Banyak kan Kalau dia diam Terus Gak 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 Mungkin hal yang paling berkesan Sehingga Itu Apa Bagaimana Ya saya melihat Bagaimana dia tuh Ketika memperlakukan Perempuan itu Salah panggol mati Ketika pada masa itu Apakah itu memang Kriteria kalian Atau kalian sebenarnya Sudah punya standar Sendiri kriteria Untuk Seseorang yang harus Menjadi pasangan Gitu ya Nah terus Ketika sudah punya kriteria tersebut Bagaimana sih Caranya akhirnya membuktikan Kalau Oh Mami ini adalah Yang aku taksir Ini adalah orang yang Sesuai dengan kriteria Pasti awal kriteriannya Mungkin Berbeda atau sama Silahkan dari Diput ya Kenapa sudah meniputkan panggol ya Jangan sampai Pak Jin yang Mau ya tadi saya Yang gitu sih Kemudian Yang siap menjawab tadi Sepertinya ya Kalau kriteria awal Sebetulnya Tidak Tapi memang Perlu dipulihkan Sebetulnya Itu kriteria yang Ambisi Ambisi yang Akhirnya menjadikan kriteria Dalam Tolong jenis Masuk bahkan Saya tidak sombong Tapi pernah digeterti cewek Ya saya tidak mau Karena tidak bisa Sampai itu tadi Wah Luar biasa ya Itu kriteria yang Untuk mana tidak ditolong Itu sudah dipulihkan Kriteria yang salah Maksudnya keliru Memilih masalah Saya Mengerti bahwa Kriteria seperti itu Menyimpang Maksudnya bukan Yang utama Artinya ya Kriteria saya Bukan ekor-mekor Bisa teman Terus Krimah saya Apa ada Apa nih yang Membuktikan bahwa Pani ini menerima Kamu apa adanya Apakah ada Kejadian Yang membuat Keluas Jadi sebetulnya Memang Dari Proses Sudah terlalu Sampai pacangan Biasanya Cerita apa adanya Dengan apanya Keadaan saya Keadaan keluarga saya Dan keluarga saya Dan keluarga saya Nah maksudnya Gaji saya berapa Sebenarnya Kondisi keluarga Ya Bukan dari keluarga Yang Biasa aja Dan saya sempat Nantang dia Kalau kamu Misalnya ini Ketika ke depan Kita nikah Aku Tidak bisa Beli rumah Kita Ngontrak Mau enggak Jadi Cepat Berarti Yang Mau terima Maksudnya Semua kekurangan Yang ada Ini mau Semakin Memantap Dalam hati Bahwa Ya Mungkin Apa ini yang terbaik Pak Steven Bergetar Di sini Berpucat Cinta-cintanya Serpnya Ditek Ini Ketur Kelora Kalau Kadi sendiri Gimana Ceritanya Apakah Clipter Awal Tadi sudah Diteritakan Sedikit Bahwa Sukanya Diam Tapi Tepatnya Cerawat Sebenarnya Gimana Apa ini Jadi Sebenarnya Dulu saya Kriteria saya Jauh Jauh Jadi Kriteria saya Dulu itu Pengennya Dapat dokter Karena saya Pengennya Jadi dokter Cuma enggak Kesampaian Jadi Pengen Suami Dokter Habis itu Bisa Main Fisik Bisa Nyanyi Jadi Kisahnya Berkarisma Impiannya Kayak Minus Jadi Kiteriannya Seperti itu Tapi Dapatnya Jauh Semua Terus Gimana Direspon Ketika Wah Apa yang Kudapatkan Akhirnya Ketika Ketika Berjalannya Berjalannya Maku Sebenarnya Yang Aku Butuhkan Itu Bukannya Aku Imbinkan Misalnya Yang Semua Itu Yang Dokter Yang Bukan Yang Aku Menurutkan Karena Ya Karena Semua Itu Enggak Enggak Akan Bisa Melengkapi Api Juga Tapi Ternyata Tuhan Itu Memberikan Apa Yang Aku Menurutkan Jadi Kalau Dapat Orang Yang Melankolis Yang Orang Melankolis Orang Melankolis Bisa 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 Bahaya Bisa Sama-sama Melon Nangis Nangis Bahaya Jadi Tuhan Mengirim Seseorang Yang Sangguin Yang Bisa Melengkapi Aku Supaya Aku Misal Sedih Enggak Tambah Sedih Jadi Memang Membarkan Apa Yang Dokter Hati Berarti Tuhan Melengkapi Ketika Dipulihkan Akhirnya Menyadari Bahwa Kriteria Sesungguh Itu Bukan Apa Yang Kita Ingin Tapi Yang Kita Butuh Nah Kalau Dari Keluarga Martin Ceritain Kalau Dari Saya Karena Memang Saya Background Memang Jadi Sudah Dari Awal Dan Orang Bisa Diminat Pendeta Jadi Papa Saya Pendeta Semua Dan Memang Didikan Saya Untuk Kriteria Cewek Waktu Itu Memang Sudah Terpati Dalam Pikiran Saya Bahwa Kalau Kriteria Yang Nanya Itu Pasti Tuhan Akan Kementingan Yang Saya Butuh Jadi Saya Tidak Pernah Mikir Si Maksudnya Kriteria Cewek Yang Tinggi Yang Gimana Saya Yakin Tuhan Pasti Mending Yang Terima Jadi Ya Jalani Prosesnya Pasti Bersama Tuhan Pasti Apa Ya Maksudnya Kalau Sudah Waktunya Tuhan Sesuai Dan Pas Tepat 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 Dapat Langsung Tepat Prosesnya Panjang Penantian Prosesnya Sangat Panjang Tentangan 16 tahun Kita Akan dengarkan Nanti ceritanya Lebih Dalam Sekarang Kak Jundi Gimana Ya Kalau Kriteria Si Sebenarnya Kalau Kriteria Si Standart Ya Kalau Kita Dalam Tuhan Juga Terima Cinta Tuhan Pelayanan Kalau Saya Sebenarnya Juga Ada Berapa Kriteria Tentunya Kayak Apanya Yang Punya Suami Yang Liger Namanya Cepat Bisa Masih Suka Di IOMI Terima Terima Bantu Juga Tidak Doa Pasti Saya Tempat Tuhan Kalau Bisa Minta Request Ya Paling Gak Bisa Main Gitar Cepat Bayangan Saya Kan Bisa Bangun Keluarga Doa Barem Pas Dapat Bisa Main Gitar Dulu Aku Tidak Tau Bisa Main Gitar Jadi Proses Masih Saling Kenal Belum Sampai Komitmen Belum Sampai Pacaran Tapi Pertanya Kali Di Riko Gitu Dia Tidak Pernah Nunggu Main Gitar Tiba 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 Dia Main Gitar Lagi Nunggu Nunggu Gitar Bikin Bikin Bisa Main Gitar Jadi Oke Ini Rata-rata Wanita Suka Pernyanyi Bisa Bermain Musik Jadi Satuan Kalau Mau Menggayat Hati Wanita Bermain Musik Minimal 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 Mungkin Steven Bisa Coba Di rumah Sedikit Gak Apa Nanti Biar Steven Main Jangan Steven Nyanyi Oke Selanjutnya Dari Penyataan Ini Kira-kira Mana Cocok Buat Kalian Yang Pertama Hati Kalian Tertarik Baru Mendoakan Atau Mendoakan Dulu Baru Kemudian Hati Kalian Tertarik Dengan Seseorang Tertarik Tertarik kalau nggak tertarik apa yang jadi bando aja juga ya tertarik dulu dan kita buat dalam Tuhan ini dari keluarga mungkin berbeda dari keluarga selama itu sih ya memang apa yang didoakan kalau sudah secara manusia kita nggak tertarik dulu dari sisi manusia karena kita masih 100% manusia soalnya kita bukan manusia karena kita masih 100% manusia ya dari sisi manusia kalau ya tertarik baru mungkin kalau mendoakan mungkin di sini mendoakan secara umum ya mungkin ya jadi kisahnya mungkin mungkin belum-belum ada kita belum ada yang suka tapi saya juga sama tuan-tuan aku ini pasangan nah mungkin gitu mungkin oke tapi kalau mendoakan yang lebih spesifik ke orang tertentu ya mesti harus tertarik dulu Oke gitu ya jadi hampir sama ya jawabannya sama sih sebenarnya nah tadi kita sudah banyak tentang kalian sudah menikah yang satu hampir bukit patahun ya yang satu sudah 5 tahun lebih ya atau 5 tahun lebih nah tapi sebelum itu kan di dalam menjalin hubungan persahabatan dan juga hubungan apa ya menuju dengan pernikahan pasti ada tantangan seperti tadi Kak Martin sampaikannya apa sih tantangannya nih kalau tantangannya banyak sih memang kau karena kan pernikahan itu enggak hanya kita berdua di pernikahan itu ikut semua dalam satu keluarga besar jadi dengan adat yang berbeda dengan keluarga yang berbeda itu untuk menyatukan mereka juga akan sangat susah di berusaha bagaimana untuk supaya kita bisa kompan supaya kita bisa sampai balance satu dengan keluarga satu dengan keluarga lain dinasar ini seperti itu tantangannya disitu sih kalau saya tidak keluarga sih tantangannya keluarga ya Tandang berarti kalau apakah selama kali yang menjalin hubungannya pernah nggak bertengkar kayak gitu atau ada kebiasaan yang nggak cocok misalkan makannya cara kalau saya berpikir sih memang setiap manusia bagaimana kita dipunyikapi itu bagaimana bisa mentoleransi untuk bisa balance ya kan memang lebih kita harus bisa mempraktekan kasih karena kan masih punya eko-eko sendiri punya keinginan 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 sesuai dengan dia karena punya pemikiran gini menurutku ini baik ternyata dia punya pemikiran lain juga dapat dapat bukan berarti punya aku yang nggak baik juga ada pendapat lain tapi karena itu sih ya memang komunikasi ya ini hati-hati sih kalau kamu punya keinginan akhir maka aku dapatkan ini terus kita menang-menang kita lebih bukan salah dapat nikah nggak ada yang pernah kalah pernah nggak kejadian kalian bertengkar belum pernah iya pasti ada juga yang dalam hal apa inget dong iya yang pernah sih ya pasti karena saya punya keinginan dan sebenarnya kan kalau punya keinginan itu kuat jadi kayak semuanya harus itu rutin kayak gitu itu beda dari dari saya nah lebih karena itu ya kalau sampai bertempat gimana enggak pernah ya Pak hanya beda-beda pandangan dan nggak berdua kunci bedanya saling apa saling ngobrol nanti saling ngobrol untuk membereskan betul mencari jalan keluar juga ya nah kalau dari keluarga Steven sendiri pernah nggak kalian ketika kalian masih sebelum menikah dalam hubungan kalian kalian mengalami tantangan yang pernah bertengkar karena kebiasaan Steven yang buruk mungkin nah mungkin Pani melihat itu tapi bisa ketahuan semua ya ini konteksnya sebelum menikah konteks itu lebih ekois ya kalau saya makinnya jujur ya hahaha lebih ekois ya Pak ya memikirkan memikirkan apa itu kan kalau memikirkan diri sendiri tuh saya tuh lebih kayak lagi hai 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 ya ya karena ya waktu itu ya pertama kali menjari untuk menjari satu hahaha oke boleh-boleh tepuk tangan boleh-boleh ya itu jadi mungkin masih perlu adaptasi sih menurut saya waktu itu biasanya kan seberian enaknya sendiri mau avoid, siapa-siapa, barang 5kos tidak mikirnya apa-apa, terus tiba-tiba akhirnya punya teman yang lebih spesial akhirnya butuh penyesuaian, itu sampai ke lokal oke, kita penyesuaiannya gimana? ada pengurangi main game atau ada waktu-waktu? ada tegur jadi tegur lah ya itu gimana pasti tegur? marah atau? ya defense lah pasti pasti tapi jalan-jalan waktu ya game itu bukan segalanya maksudnya ya boleh lah main game kalau di waktu dan waktu dan tempat yang lepas mengadiri si proses itu sampai awal-awal menikah berarti sampai awal menikah masih berjuang nih ya? betul sekali betul sekali, awal menikah masih beberapa kali ya mungkin bukan penyempel yang bebas tidak apa tapi penyambel gitu karena ya tidak tepat momen main gamenya terus ini main gamenya pas kapan? pas tidur istrinya? tau nggak, kan kita punya usaha di rumah punya usaha di rumah sedang banyak pesenang sedang banyak packing-an laki packing biasanya berusaha datang kerja sini mandi biasanya bantu awalnya terus di tengah-tengah itu kita masuk main-main gamenya pas kapan dan kalau main kan biasa kalau cowok ini satu wakah otaknya maksudnya ya kalau udah main game ya jajak ngomong tuh ya meheh, meheh, gitu maksudnya ya oh ya akhirnya ngomel kamu kita lagi kejar ya kita butuh uang untuk bayar KPM rumah ya akhirnya ya saya sadaikan bahwa game saya tidak bisa membayar KPM rumah ya akhirnya kayak mengerti sempet memang ada tetap sedikit awal nikah memang mungkin satu dua bulan akhirnya habis itu ya sekarang juga bisa ya tetap main game tetap sampai sekarang main game malah di beli game ya tapi bisa mengatur maksudnya mainnya itu di jam yang dulu seperti apa ya itu tepat main aman aman terus meningat juga kondisi istrinya sekarang sudah paham dulu tuh asal aja saya agung karena wanita ingin mengerti main roce lagunya sih ya bener-bener ya ceritanya kayak gitu ada hal lagi yang menurutnya yang perlu dibongkar ya itu sih yang terutama mungkin itu sih apa yaitu kadang-kadang enggak ngerti enggak kenal enggak ngerti waktulah maksudnya kondisi saya itu seperti apa malah di tinggal main game tapi ya sempet saya main beberapa kali itu main marah gitu maksudnya ya cuma dengan menjualnya waktu akhirnya bisa ngerti kalau yang sebelum nikah sih tantangan kalau dari saya sih saya tuh orangnya suka ngambut itu itu dulu memang sebelum nikah tuh saya suka banget ngambutkan bawaan dari lahir mungkin ya jadi maksudnya kalau saya pengen sesuatu gak dibukti atau kadang namanya wanita kita jaman sebelum nikah itu jaman patahan tuh pengen tuh pasangan tuh jadi dukun ya kan jadi kita tuh muka jadi kita tuh ngomong enggak papa tuh sebenernya papa gitu enggak pengen sebenernya tuh pengen jadi ya salah salah wanita juga sih salah saya juga maksudnya kadang itu contohnya paling simple lah pengen makanan tapi gak mau ngomong menghadapkan bahwa pasangan kita tuh yang mengerti kan gak bisa gitu mau ini enggak mau ini enggak enggak mengalami juga mengalami juga rasanya semua wanita tuh kayak gitu ya mau makan apa terserah banyak doa sama Tuhan Tuhan apa gitu emang kita berprestensi kita tuh tau kadang itu memang gak baik seperti itu tapi kondratnya enak pengen gitu ya kayak dimengerti kayaknya kuas gitu kalau cowok bingung kuas ya itu mungkin bisa diteliti bisa nanti saya panggil dokter Iren lagi aja ya temanya kondrat wanita dan wanita ya tapi dengan berjaya nyapat saya juga berubah terus melahika sudah masih pengen ngomong apa ya langsung aja ngomong yang mau makan ini gitu jadi udah gak pakai muter-muter lagi ngapain juga muter-muter gitu loh maksudnya kalau sudah nikah itu sudah ya mungkin lebih dewasa lagi ya sudah gak pakai terserah ngapeng-ngapeng kan sudah tidak gitu jadi ya puji Tuhan sih setelah nikah itu hanya didewasakan nah kalau Pani ngapeng kamu gimana nih Steven modelnya ini begat ini sebetulnya kalau dulu begat sih kalau sekarang sih ya belum kalau dulu 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 kan gak boleh boleh sesuatu atau dia telfon gitu kambetnya kan lewat HB lewat chat gak bisa gimana dong ya sudah tapi lagi kalau dibiarin lagi berapa hari dibiarin besoknya ya cek lah cek lah cek lah cek lah enggak lah enggak salah kalau gitu ya walaupun enggak salah enggak ada dikasih kalimat hamil saling oh ya biar hatinya lulus emotif emotif yang lucu-lucu gitu ya makanya stickernya banyak ya dulu belum ada stickernya kalau ada stickernya banyak ya ada stickernya banyak ya banyak sekali itu ada stickernya ada stickernya udah ketawa ya kalau keluarga ini kak Martin kalau kak Julie ngampek pernah gak pernah pasti ya ngampeknya terus gimana kalau dia ngampek disini gue diemin sih sama dia kan diagin dulu lah tapi gak bisa langsung kamu kenapa gini 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 raja ini terlebih didiamin dulu sampai hatinya ngampek kita ngobrol maksudnya yang diam orang-orang yang salah memang saya yang salah ya saya bilang sorry kalau Stephen tadi kan katanya setelah menikah caranya ada dia dipeluk kalau ini selama menikah caranya ada ambil sama sih sebenarnya gak boleh diru loh kalau mau penuh ya ya harus berbeda kalau penuh gak boleh 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 silahkan saya tidak bisa menghalangi jangan sampai terjadi ya nah bicara tentang agama nih ya dalam kalian memutuskan untuk berkomitmen ada gak sih peran dari gereja atau komunitas nih yang memberikan kalian pandangan jangan jangan diam misalkan atau memberikan masukan-masukan dari keluarga Stephen Pak kalau memutuskan sih tidak berperan penting iya gereja atau komunitas tapi mungkin adanya sebagai guideline rambu-rambu lah yang maksudnya ya kalau cari pasangan misalnya kita deket ya ya kalau kalian gini apa memang sama-sama suka ya misalnya kenapa tidak jadi gereja tidak pernah atau komunitas tidak pernah memutuskan oh kamu tidak boleh oh kamu tidak boleh oh kamu cocoknya sama cuma hanya kasih gambu-gambu aja oh gini loh pasangan itu yang baik itu seimbang sepanjang oke panik idem hmm sekarang keluarga mati itu berperan penting sih memang kalau komunitas ya jadi juga apa yang dari pengalaman saya juga maksudnya berperan penting ya ayah dan guru hadit saya bagaimana dalam proses sebelum menikah gitu ya proses mau berkomitmen justru mereka lah yang apa ya orang yang paling netral juga ketika bahkan ketika ada komitmen mau masuk ke jenial lebih lagi itu juga pernikahan mereka juga kasih ini loh nanti maksudnya kemungkinan kemungkinan supaya apa sih supaya kita juga bisa berjaga-jaga kita juga bisa mempersiapkan diri pasti kalau menikah tantangannya kan pasti ada ya itu sih sangat berperan sangat berperan ya mas sehat yang paling diingat inget gak waktu yang paling oh iya mrema banget nih inget gak kira-kira Kak Juli banyak pasti nasihat misalkan apa ya inget inget kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut ini nanti kita dengar jawaban dari Kak Juli jadi bintang Tunga jangan kemana-mana kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini tahun depannya baru dia yang fokus yang bener-bener ngobrol menikah dengan mending gitu terus nanti ada mending gitu titinya sudah sebelumnya itu tapi sebagai bukan apa-apa sih maksudnya sebagai kaku aja itu gitu oh ya itu yang pertama oh beda-beda yang pertama terima kasih ngecamun dulu tapi kalo sampe sana orang lah itu kan yang bisa disukur kita sudah diberima menghargai betul ya itu gak sih yang tak itu gue jadi tadi betul ya sudah sudah kalau harusnya aku kita gak tau kita gak tahu 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 kita gak bisa tuker ya kalau kita tidak kain apa yang sudah diusaha tenter tidak boleh diusahkan oleh apapun juga penyusah kakak tidur we're flying high we're flying high CMCFL kembali lagi dengan program I Love Monday tetap bersama Natalia dan keluarga Martin juga keluarga Stefan di sini tadi kita sudah dengar cerita mereka bagaimana akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari Tuhan yaitu pasangan mereka saat ini walaupun mungkin awalnya beda kriteria tapi sekarang mereka menyadari bahwa pasangan ini adalah pasangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka nah kita tadi terakhir juga sampai kepada Kak Julie yang tadi bercerita bahwa ada nasihat-nasihat yang didapatkan sebelum menikah terus menikah terus menerima terus menerima kalau nasihat banyak ya sehatunya kayak tentang kalau Ustu sudah menikah gitu ya gimana enggak lagi dua tapi tidak bisa dikasaran dulu ya bisa menerima semuanya enggak perlu lagi kayak dicari ke rumah di Tuhan tapi harus bisa menolong kembali lagi Bukan sudah jadi satu keluarga Ya udah gitu Biasanya kayak mamanya dia Ya mamanya saya Ya seperti itu sih Kayak bukan lagi mertuan penantu ya Biasanya kan Biasanya Tapi kalau di dalam Tuhan Harusnya enggak ayah Amin Nah selanjutnya Apa sih yang kira-kira membuat kalian Akhirnya memutuskan untuk menikah Apakah karena emang udah usia Atau hubungannya sudah berjalan begitu lama Atau karena orang tua Terus sudah berapa lama kalian berhubungan Akhirnya memutuskan untuk menikah Untuk gak salah ya Sudah dilirik Gosek dulu Sebelum ngomong Saya sekarang ngomong Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun dengan mantap akhirnya Mantap Takut saya Kenapa memutuskan akhirnya menikah Kenapa ya Utama sedikit siap Kita gak minta Karena Siap-siap Setelah dikonsultasi Setelah dikonsultasi Lamar gak sama sifat Atau langsung nih Tiba-tiba Mau nikah aja gitu Kalau kami sih sudah Sebelum Penikahan Ada lamaran Ya Lamaran ikan Sebuah tahun sebelum Jadi Waktu sudah menyiapkan lamaran itu Sudah 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 Memikirkan Apa Penikahnya Seperti apa Seperti apa Jadi Jadi kalau Apa Yang lamar Seperti apa sih Tidak ya Bahkan justru malah Setelah kami memutuskan lamaran itu Setelah tahun depannya Baru dia yang Lompos Yang benar-benar Menikah dengan Terus kasih apa Buka Gak ada cincin gitu Cincinnya sudah sebelumnya itu Tapi Sebagai Bukan lamaran sih Maksudnya sebagai Kaku aja Itu di tempat yang tinggi Itu yang pertama Tempat tinggi itu Yang pertama Yang pertama Yang pertama Ini Ini malam buka Biasanya 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 Yang kompos Jalan Sulawesi Sini lah Masih tahu Mungkin Minta Tuhan Nanti bisa tahu Gitu tempatnya Ya Sesik Yang bagus Yang di tempat tinggi Lalu Gak terima Lompat Sedih banget Jadi Diancam Diancam Ya Jadi Jangan Nanti Daripada Dia lompat Ya Sudahlah Aku terima Nanti Sudah 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 tidak bisa menunggu terus sampai mantap-mantap mantap-mantapnya kurang-mahal film siap dan konsultasi dan mereka Oke cara beri keluarga juga oke istilahnya kan godaan semakin besar kalau cuma komitmen doang yang apa ya yang apa yang membuat jadi dosa oke nah itu hubungannya berapa lama aja belum menikah belum nikah 2 tahun ketangan selalu menikah 1 tahun oke nah sama pertanyaannya biar seimbang adil ya iya 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 saya juga pertanyaan ini selamat nggak ngomong langsung udah langsung ya udah lah 400 menikah gitu ada yang ngomong nggak jadi prosesnya panjang prosesnya panjang ini 2015 tahun eh 2005 2005 panjang 24 tahun sepuluh tahun berapa? 2015 tahun wah 13 tahun nggak malah ya nggak malah ya ini dari mana dulu? dari jadinya dulu dari jadinya ya saya 6 temen dilamar nikah gitu atau nggak? enggak paket jalan diri kalau saya berjaminan jalani dukung kalau awalnya kita sudah cocok ya kita mencari hubungan mungkin kenal sifatnya mungkin sampai sekarang pun ya tetap masih belajar dan waktu itu ya begitu sudah makin mantap jadi kalau keluarganya ya jadi keluarganya pilih keluarganya pasti lanjut ke pernikahan oke nah yang saya maksudnya ada ngomong nggak masalah maukah kamu menjadi istriku atau gimana gitu Kak? nggak sama ya kayak di film-film gitu kok mungkin tertutup gitu ya enggak ya karena satu makanya mau-maukah diterima ya takut juga ya kalau satu gitu ya foto nggak ada sampai yang apa ya yang sampai kayak ya mungkin kalau tadi disuruh di bukit dibuka tempat tinggi di selamat tinggi di selamat tinggi bikin Kolkota ya nggak ada yang gitu sih ya memang waktu yang pas mau memutuskan tuh komitmen ya sebelum ke sejarah lebih laki ya dia cap di ruang makan tuh apa ya mungkin kalau anak-anak sekarang ngomongnya nembak gitu ya ya cepat dulu ya nembak ya masalah apa? masalah mbak ya dia kayak gini itu ngobrol ini dari ngobrol sih itu selanjutnya jadi akhirnya dia menikah ya nah kalian ingat nggak sih proses ketika kalian mempersiapkan pernikahan pasti biasanya dikata orang pada proses mempersiapkan itu yang sering teksok kita tahu ya kalau dengar kalian gimana ya ada nggak sih pengalaman berkesan ketika kalian mempersiapkan pernikahan itu ini bergematnya berkesan sih tidak ada ya maksudnya kalau sampai masalah aja karena memang mungkin perbedaan keluarga harus kayak masalah hal-hal kecil sebenarnya tentang pakaian cuma hal-hal itu aja sih kalau itu berkesan ya kalau kita keundangan kalau kita keundangan kita keundangnya salah sebenarnya itu masalah kecil cuma yaudahlah sebenarnya karena kami dari awal kan komitmen sih untuk persiapkan meningkatkan kita dari awal komitmen kita udah saling ngobrol ya maksudnya istilahnya biaya untuk pernikahan ya lah dari kita kita dari awal nggak komitmen kalau misalnya nggak usah merepoti orang tua memang kan karena jalan-jalan komitmen seperti itu sehingga itu buat kami sih cukup minimalisir ya karena memang dari kami nggak dari kami berdua sih kita nggak dibantu orang tua jadi ya kita juga minta izin ke orang tua juga kan juga kami nggak sampai yang yang gimana sih sederhana yang pantas lah lain seperti itu karena itu juga support kalau tipe kaya papa ngelola juga istilahnya yes terima beres saya kenapa ini lain kayak gitu sih oke menurut kita emang tadi sempet hebat kan ada sempet salah jatak undangan ya maksudnya dalam nama itu ada yang kayak kurang gitu loh itu terkait dengan orang tua itu sempet kayak sudah mepet nyatak ulang lagi terus saya sempet mikir aduh kan ini biaya lah kalau undangannya pilih-pilih itu dipen apa gitu tapi ya akhirnya ya apa jatak ulang lagi nyatak ulang lagi jatak ulang lagi itu udah bol banget ya ada beberapa undangan jatak ulang lagi sejumura oke luar biasa nih ya kalau jatak ulang lagi rasanya kayak bakal terlupa ya ketang-ketang bisa diceritakan ke anak itu ini waris kan juga boleh oh iya kalau keluar ke steven ya ada kata pengalaman mungkin yang akan banyak kita nanti ini sih saya yang murus ya ngurus ya anak ya kalau cowok kan biasanya manut lah ya kalau yang sama dengan kewajarannya ya sama juga saya sempet cek-cok sama sama saya masalah kirim itu kirim undaran intinya undaran itu juga salahkan saya itu saya pada waktu saya juga lagi ya biasalah orangnya bintangnya itu teknik berkerjaan untuk di kantor saya komplit nggak sampai di orangnya gini-gini gini-gini kalau orang jelas bilang umut ya udah keluar saya ngomel ya mungkin mama saya ini ya nggak pernah ya melihat saya ngomel atau marah saya itu dimatikan sama saya belponnya maksudnya saya langsung kayak nggak enak hati saya karena saya memang nggak pernah gini ke orang tua ya sampai ngomel gitu saya waktu itu ngomel saya itu saya tukar tenangin diri saya ini setengah contoh-tocok agak berpengarang yang pertama ini ngomel saya nah karena itu kirim tuh bukan saya ngirim sama-sama suratnya tapi lewat jasa pengirim itu saatnya diunggur ternyata bisa dianggur sama yang alamat yang bisa dianggur itu sih yang berkesan dengan saya ingat dengan dia ini salah satu momen saya minta magokkan selain waktu di pernikahan oke kalau tadi katanya Pak Ani bahwa cerita nih kalau memang saya sih dia nyapin-nyapin semuanya karena dia punya intianlah penikahannya seperti apa-apa kalau dari siapa penikahnya sebelumnya kalau aku kan tipe orangnya itu nggak pengen apa nggak pengen mempet jadi setelah kami laporan tuh aku sudah punya siapin semuanya sudah salonya papa-papanya aku sudah aku sudah menyapin karena memang aku suka prepare gitu orangnya suka prepare nah dan satu hal yang paling-paling-paling berkesan itu juga tetap undang-undang itu sangat penting kalau mungkin jaman sekarang mungkin enggak terlalu ya kalau jangan bisa online ya kalau jangan dulu undang-undang itu sangat ini apalagi kalau sama keluarga ya sama keluarga itu nama itu enggak boleh salah harus Aduh pokoknya harus kembang-undangnya gitu harus diantar sebenarnya apa-apa tuh sampai itu sepertinya melawan-undang terjadiin itu untungnya saya itu bukan undangannya tapi saya tuh levelnya oh levelnya nah levelnya itu kan saya cuma tulis nama aja tidak tiga-tiga saya kasih kota jadi misalnya kota ini namanya ini kota ininya saya cuma tulis namanya aja ya saya mikir nggak salah saya sudah sudah kirim ke kota saya sudah dikirim banyak ternyata sama orangtua saya tuh udah dikasih nama kok nggak ada dikasih kota-kota nya kok lebih benda saya kan bikin ya aku kota kan nggak masalah yang besar masuk turut sepertinya namanya gitu loh saya sama orangtua saya harus dikira-kota nya harus dikira-kota nya harus dikira-kota nya harus dikira-kota saya saya bukai laki-laki saya aneh berhasil saya itu oh ya itu seperti katanya Seven itu umup gitu loh masalah yang kita sudah hektik banget masalah cuma sepeli gitu aja bukai laki-laki saya laki-laki masanya luar biasa cuma ya ya itu kalau pernikahan itu juga cuma melibatkan dua orang tapi melibatkan dua keluarga besar yang satunya pengen tinggi satunya pengen tinggi jadinya kita nggak bisa egois gitu loh jadi ya itu sih tantangan pami kan mempersiapkan pernikahan ya apa aja sih yang perlu disiapkan mungkin sebelum menikah nih kalau itu sih kalau kita dulu sebelum jaman pandemi ini kan dulu sering apa pameran pernikahan paling dah satu tahun jadi kami sebelumnya sudah sejak lamaran itu sudah kita mulai setiap pameran-pameran lalu mencari info-info kan kita juga karena biaya sendiri juga budgetnya kan juga enggak yang gimana-gimana jadi kita cari yang misalnya yang misalnya foto video yang lumayan tapi jarangnya juga kayak yang terlalu tinggi jadi sering-sering nyari sih jadi kayak gitu kita juga mencari dan jadi teman-teman juga sih jadi jadi maksudnya teman ada yang sudah nikah katanya iya tapi kalau mungkin kalau jaman pandemi sekarang lebih simpel sih nggak kayak yang jaman dulu yang harus seperti ini seperti ini kalau yang kalau jaman dulu memang sangat ribet waktu matenya seperti apa harus apa pemberkatannya apa iya pemberkatannya seperti apa habis turitas lagi di backup lalu nanti malamnya lagi ada bagian siapa sangat ribet sih kalau sekarang kan mungkin pemberkatan langsung sekalian makan-makan selesai jadi kan mungkin enggak enggak serigit apa persiapannya sama dengan manisnya kita kurang lebih sama teman-teman siapa hati kita ya siapa metal juga sih kalau hal-hal yang itu kan memang dia prosesnya harus dijalani ya maksudnya kayak kita cari kan dia pasti ada I.O ada apa kalau kalau mau udah mendekati tuh wah doanya terus supaya nggak ada hal-hal apa ya di luar keinginan ya pasti itu juga sih mulai mengunami keluar-keluar biasanya orang tua bilang gitu ya kan keluar-keluar itu soalnya bahaya sih maksudnya ada kejadian juga kayak gitu itu menikah itu soalnya yang cowok itu habis keselakaan gitu loh maksudnya pakai pun dan apa-apa gitu pada di hari keinginan mungkin caranya mungkin kalau sudah memikah satu minggu itu jangan terlalu sering keluar-keluar mengapa lagi keluar yang namanya itu ya kita nggak tahu ya jadi ya cuma kita hati-hati sama mungkin itu sih tadi doa mungkin harus ini soalnya waktu menikah pun itu masih ada perasaan untuk bener nggak ingin bener nggak ini orangnya jangan sampai maksudnya kita sudah iya lalu kan nggak bisa ditukar gitu loh jadi ada perasaan ada perasaan bertanya Tuhan ibunya nggak ini waktunya bener nggak orangnya gitu karena ya itu sudah beberapa bulan sebelum nikah sudah sangat digetolkan didoakan gitu ya jangan sampai kita salah waktu dan salah orang ya kalau misal waktu mungkin kecamundu masih tapi kalau sampai salah orang lah itu kan yang bisa itu keren gitu sudah diterima betul kan ya betul-betul 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 ya tapi jujur sih kalau tanya seperti rasio sih tadi waktu itu masih mendekati nggak sampai berpikir kayak bener nggak ya ini kan udah nggak berpikir itu sih cuman bahan lebih fokus kayak semuanya lancar nggak ada apapun lah yang apa bikin luar yang namanya semuanya lancar lah jadi seperti itu lah fokus itu sih nggak nggak sampai kepikiran kayak ini sudah sudah menikah gitu kan kalau itu udah disayangi lebih karena Tuhan tuh bukan semuanya lancar keluarga keluarga semua juga ikut merasakan bahagia kayak gitu sih nah setelah menikah pasti ada perbedaan dong seperti daripada sebelum menikah pas masalah-masalah kira-kira perbedaan yang paling bikin kaget ini apa nih Kak Juli mungkin ya perbedaannya apa status KTP yang berubah tapi kalau nggak ganti KTP sama aja ya iya kalau nggak diambil katanya ya sama aja sih ini berubah misalnya kalau dikara kebiasaannya atau mungkin cara hidupnya atau bagaimana gitu yang buat kaget gitu kalau kalau makanya itu yang saya alami juga nggak sampai buat kaget ya karena memang ketika sama ya iya perancaran sudah kenal ya kalau yang saya ngomong sudah cukup kenal karena juga waktu yang habis komitmen itu kan saya ada waktu lagi yang belum kebiasa pertunangan itu kan kita masih yang berkhusus buat Allah ini menunggu lama makanya saya sekalinya bilang sama dia ya di waktu ini kita harus ya terbuka nggak perlu sampai apa kayak jahit dan sebagainya ya aku juga pengen tahu kalau dia nggak suka sesuatu umaran seperti anak karena tipe yang memakai ini sangat introvert banget karena saya pernah berjadinya oh nggak suka itu pernah di waktu itu aku yukah diketahkan oh kalau umaran itu kayak apa gitu kita nggak tahu karena nggak tahu yuknya kayak gitu biarannya kayak gitu sih karena ada kebedaan seperti itu jadi kita ngomong rasa gitu mungkin ketika waktu menikah kalau dibilang perbedaan yang saya buat kakit enggak sih mungkin kalau saya berjadinya ya kalau setelah menikah ini apa dia sih tipenya sangat usil sekali gitu ya terbuka nggak terlihat ternyata usil oke kalau si penanggung mana nih ada nggak sih perbedaan yang terlihat di masalah ya mungkin lebih kebiasaan yang kita tidak tahu kalau kita tiga-tiga iya benar kenornya ngorok gitu ya iya misalnya nggak tahu tukang mobil itu kamu gitu ya iya lupa sih mobil kalau apa ya yang nggak tahu kayak kalau punya pastak gitu jadi kalau kita kan ini harus dibuluh iya ini kan kita dari bawah kalau saya ya pencet pasta gigi itu dari bawah kalau dia tuh main pencet aja di tengah jadi pasta gigi dirumah itu tengahnya itu iya kan kamu tinggal dari bawah iya tapi saya pun dari tengah bintang Tuhan itu sih ya maksudnya dipencet kalau saya kan biasanya dari bawah diajarin terus enak-enak dia nanti saya pakai tas tak gigi lagi bolong lagi dorong lagi dari bawah gitu ya masih ya 10 jam mandi gantungnya lupa nggak kalau ke tempatnya seharusnya itu kamu punya yang lakukan iya iya tapi bukan yang yang mandi ya itu aja tapi ya lebih terbiasa yang kita tidak pernah tahu waktu kalau kita tidak menikahkan hanya memang kalau saya mungkin ya bagusnya dia juga posting di IG hanya bisa tahu kalau juga bukan kalau dia bisa terutama kalau kebiasaan kan saya meminta diri yang kalau saya kebiasaan kan nggak mengganggu ya saya taruh aduk pun itu kadang-kadang memang minta dia untuk taruh ke belakang kan saya masih persiapan tuh jadi saya taruh supaya dia tapi kalau saya mandi sendiri ya pasti saya taruh sendiri tapi dia sering memasarkan itu katanya sering gitu padahal ya nggak saya balas sekarang ya ya kalau kalau dia ya kalau dia tuh banyak banyak kebiasaan waktu tidur ya itu yang tidak ya itu kan nggak akan tahu kalau kita sebelum nikah kan kalau sudah tahu sebelum nikah ada yang tambah bahaya ya ya jadi kalau itu ya saya terus terima apa adanya sih kalau itu ya jadi kalau tidur itu nggak bisa diem bahkan diputer ya kasur ya ya betul kasur pun nggak diputerin sama ya bukan kita kebalikan oh tapi muternya Kak Juli nggak mungkin cepat ya banyak gaya ya muternya bisa kepala di sini bisa kepala di bawah abis itu bantal di sisi tembok bisa jatuh aku sambil itu kok bisa ya bantal itu pernah nggak kena penda atau kena kena kalau kenda-kenda tapi tapi dia punya kebiasaan yang saya rasanya cuma satu orang di dunia ini tapi nggak seperti dia jadi tangannya dia tuh suka masuk jadi kalau misal posisi tidur ya tangannya tuh suka ke ke belakang bantal saya ke pumbung saya tuh sambil tidur tangannya tuh jadi itu lumayan mengganggu sih bayangkan kan saya bayangkan waktu tidur tuh yang aktif ya iya aktif ya iya aktif iya aktif iya aktif jadi gini nih orang tidur tangan masuk iya iya padahal kamu tidur balik tidur tidur jadi kamu kebangun bangun apalagi kalau badan tidur kera tidur kera tidur kera tidur kera tidur kera mungkin kalau awal-awal menikah itu mungkin saya kaget langsung sambun tapi kalau sekarang sudah kebiasaan kalau di badan itu tidak terlalu tapi kalau menang kepala itu pasti bangun tapi bales dong dibales dibales ya bisa kalau tak menggirin gitu lagi tak menggirin lagi gitu lagi sampai kalau sudah capek ya sampai dikembang 3-4 kali itu sampai tak bangunin akhirnya tangannya tak pegang gitu ya gitu soalnya itu lumayan mudah itu kebiasaan sih oke itu kenapa itu ke mama saya sih ya saya suka masuk sakit yang anget tapi udah masuknya diam aja gitu karena kan kalau kita sudah masuk ini kan kita ketindin ya oh iya kita ketindin kita ketindin jadi kan ditara gak usah ganggu orang bangun tapi sensasinya ira kok ya gitu sih jadi ya kebiasaan untuk itu sih cuma ya mungkin dengan percayaan waktu ya ya udah diterima ya mau gimana lagi gimana gak bisa duker ya gak bisa kalau tidak lain apa yang sudah ducuk satu kendut tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga penguasa cara tidur harus diterima apa adanya ya iya dong nah itu ya bintang-bintang nah bicara tentang itu ya pernah gak sih kalian kepo dengan masalah itu masing-masing pasangan misalkan mungkin sepon tanya eh Fani kamu punya pacaran berapa misalkan terus cerita dulu pacaran gimana tenta gak kepo kalian berdua iya kalau bisa aja di depan cerita tanpa saya kipu ya dia cerita sendiri ya terbuka berarti ya maksudnya ya kita menghapinya mata biasanya gak usah ketangnya dan setahu saya ya apa yang dia ceritakan kamu kenar gak kenar gak dia cerita tentang cowok lain gitu kan ya sudah jadi buruk enggak waktu kan ceritanya waktu ini pacaran sudah terbuka iya 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 itu pas pacaran ada yang deketin oh enggak iya sebelumnya dia cerita bahwa itu si Ar dapetin aku bawa ikan supaya kamu juga bawa ikan itu aku tau deh aku tau deh aku tau deh aku suka mancing berarti ya apa yang deketin rasanya juga pasti gaji gaji gak usahanya istrimu ini kembang gesa loh wah aku nya apa kembang gereja kembang gereja dia ada yang bawah ini kan ada yang main durang juga tapi bukan ini berapa yang lain ya ada ya dia cerita sih kan saya gak tau kan saya oh kira kamu pas melihat orang cowok itu gimana ya 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 biasa aja waktu dia cerita wah saya kan ada yang kenal juga ya ya biasa aja ya kan ya sudah punya kalau Fanny gimana nih pernah gak tanya masa lalunya aku lupa sih aku tanya apa dia cerita gitu cuma waktu kita katanya itu kan sudah cerita sih maksudnya apa-apa yang sudah jadi bener-bener sudah cerita loh yakin gak hahaha ya itu gak tau hahaha kalau banyak kesini tuh yakinin tapi kalau kaku tuh dapur dapur ya ya itu percaya sih ya kalau bisa memang ya sudah diceritakan kalau masih ada di tutupi ya oh gak mau ya sudah ya pasrah ya hahaha 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 mancing terus mancing biar terbuka ya disini ya pemulihan terjadi kalau ada terbuka sudah dulu hahaha kalau kak martin sama kak julie gimana ini seperti lo kak nih iya itu sih ya maka yang keelah ya wow maka sampai dalam kayak ini hahaha kan itu kan penting gak bukan sebenarnya bukan 2 scrap waktu Dulu masalah kita seperti ini, itu lebih enak sih. Karena itu kan hal yang sensitif. Tangan semuanya seperti itu. Gak ada-ada yang gitu. Ya, Aduh juga cerita semua nih. Penajudan kerja siapa aja, cerita-cerita seperti itu. Iya, cerita. Bawa apa? Kak Martin. Bawa apa? Bawa apa? Mungkin saya tahu. Mungkin? Bisa tahu ya. Bawa makanan. Udah lupa. Soalnya itu masa lalu. Kamu kok masih ngerti? Oke, ya. Walaupun itu apa? Karena itu tetap terbuka ya bintang Tuhan ya. Masa lalu mereka. Karena itu kata Kak Martin benar ya. Penting ya. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah, terjadi sesuatu yang tidak diketahui. Yang dimana? Suriga gitu ya. Oke, selanjutnya. Tadi juga ada dikatakan bahwa pernikahan itu adalah memang keputusan dari pria dan wanita gitu ya. Tapi pernikahan itu juga merupakan persatuan dari dua keluarga yang punya didikannya beda, mungkin cara pandangnya beda, adatnya bahkan bisa beda gitu ya. Nah, apa sih yang perbedaan paling kalian rasakan dan gimana akhirnya kalian bisa beradaptasi? Jadi, apa yang tentu? Kalau dari keluarga ini diisi ini. Kalau dari saya kan kan saya tiba-tiba diisi moving. Jadi saya bisa membau dengan cepat dengan keluarga, dengan model yang apapun. Saya tetap bisa membau dengan perintah. Ini kalau menurut saya tidak ada atau banyak masalah. Bisa bergaul ya di sebelah keta. Kalau Kak Julie bisa nggak nih? Iya. Kalau yang berbeda itu mungkin. Karena kan kalau di keluarga saya itu kan tiba-tiba pekerja semua ya. Di pulang cepat, pulang-pulang gitu kan. Makan pun cepat, ini cepat semua gitu ya. Ketika kayak dengan keluarganya itu. Hal yang paling tidak simpel sih. Tapi itu bukan hal yang negatif sih ketika akan makan. Jadi kalau di keluarganya dia itu makan ya makan sekarang. Di meja makan dan terus doa terlebih dahulu. Dan itu buat saya kayak. Karena di keluarga saya nggak sampai seperti itu. Bahkan kalau terus saya ya mau makan di depan televisi ya nggak apa-apa. Mau makan di mana. Belum tamu sendiri. Belum makan kapan-kapan aja ya. Makan mau. Nggak sama-sama pun nggak apa-apa. Itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang sepele ya. Saya bercerita memang dari papa sih. Pada itu ya juga dengan anggota keluarga kita sih. Misalnya kayak contoh. Misalnya kalau saya makan, bilang terima kasih. Jadi kayak terima kasih ke papanya yang udah masakit. Bahkan ke saya juga misalnya. Saya berhenti terima kasih. Itu buat saya kayak. Kalau di keluarga saya bukan ya. Kalau di keluarga saya nggak ada kata terima kasih. Mungkin lebih ke arah kanan. Gitu. Kita semua ini kan tipe. Karena papa maju kerja dulunya ya. Jadi kayak. Ya sudah. Mengerjakan tugasnya masih-masih. Nah wajar. Gitu. Nggak sampai ya. Terima kasih itu gimana. Kecuali ada momen-memen sesuatu apa gimana ya. Itu lo pesanin ya. Ya udah. Tapi kayak gini. Itu yang saya juga bisa lihat. Ini kebiasaan baik ya. Artinya bisa membuat kita menyadari sesuatu. Bahwa keluarga ini terasa lebih hangat. Gitu ya. Ada yang harus seperti simpel ya. Tapi hangat. Nah. Kalau keluarga sih pendemani. Tarik lirik dulu ya kayaknya. Kalau di saya sebenarnya nggak ada adaptasi yang seperti itu. Nah. Karena memang. Ya. Pak Mirri selesai dari Dibar. Masa ini juga selesai dari Bucunegoro. Jadi ya. Mirip lah. Maksudnya. Masih deket. Karena deket ya. Bagi bitang tuan yang nggak tahu. Dibar Bucunegoro itu deket. Makanya ya sejam dua jam sampai. Jadi makanya tidak ada perbedaan. Terlalu mencolok antara dua keluarga. Baik keluarga saya mau keluarganya. Pani. Bahkan ya kalau. Sampai sekarang. Mama saya dengan mama mentua itu. Ngomongnya pulau sekali. Karena masakannya. Mirip ya. Mirip semua. Ya mungkin kalau. Satu luar pulau. Satu jawa kan. Bingung ngomongnya. Kalau ini kan. Jeketan gitu. Jadi. Masaknya ini sama. Jadi ngobrolnya sangat. Soalnya ada masaknya. Di sana teman. Apa-apa ya. Dan sama. Saya kaki. Makan. Ya harus. Ya harus. Ngannya harus. Makan. Benar. Benar. kalau misalnya sama seperti itu agak sulit makan mau di depan rumah mau di mana ya kediri duduk tiduran terserah ya kalau Tani mungkin kalau dari situ nggak ada masalah nih Tani ada nggak pikir nggak sih mungkin justru harusnya dia yang memasalah masalah dengan keluarga saya gitu maksudnya warga saya itu tipenya orangnya itu kan heboh kan dia heboh juga ya hebohnya beda oh itu begitu ya dibatuh saya agak baik jadi maksudnya itu kak disanya barangnya ke tengah anapan itu langsung eh aku ketiga kan gini-gini jadi kayak maksudnya heboh gitu loh ya jadi karga saya seru bukan seguh awalnya awalnya itu sport jantung awalnya mau copet ambil lagi karena ya kadang begitu ternyata apa apa itu lu kan nggak pakai kaki sampai kayak awal-awal ya itu sangat terjadi kalau di mobil bersama kalau ada yang ketinggalan jantung saya mungkin kalau diperses itu semua ya soalnya sering dilatih kayak gini tuh ya tapi kalau sekarang udah biasa ya tapi harus dilatih dengan hal yang ya itu saya perlu adaptasi memang awalnya memang saya kumpulin apa itu apa itu ngaget-ngagetin kita dia ini juga ngagetin cuma bukan seheboh memang jadi papak namanya heboh namanya papaknya terus mulut ke kakaknya satu sih yang lebih ini kalau kakaknya denger gimana nih dia nggak kakaknya heboh ya itu saya perlu ini sih memang habis belajar memang awalnya sempet komplit tapi ya emang bawaannya seperti itu bagaimana lagi ya saya yang menyesuaikan diri sendiri sekarang kalau bukan sekarang ya kalau mereka heboh saya hantar aja seakhir saya posisi kan nyetik nah mereka ini ngaget-ngaget ya saya ya bingung gitu dengan ketika ngobilihan kalau mereka heboh saya gimana terus nanti mereka tawar-tawar sendiri selanjutnya aja oke kita bintang Tuhan ya apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka ini baru awal ya nanti kita akan lanjutkan setelah melihat pesan-pesan berikut ini mungkin dia sih nggak terlalu karena dia nggak ngalami gitu ya karena kamu nggak belum hamil kan nggak mungkin ya dia pasti akan menerima ya ya mereka nggak hamil gitu loh yang maju salah, mundur salah yang lebih salah jadi ya itu ya yang kelihatan yang kemanyi dan yang dunia kayaknya saya jahat gitu ya kayaknya satu, satu melengkapi Masih dalam program acara I Love Monday bersama Natalia dan keluarga Martin juga keluarga Steven ya kita akan lanjutkan saya ceritakan jawabnya ya tentang Tuhan ya seru sekali karena banyak hal yang terjadi nah bicara tentang komitmen karena ini kan kita ngomong tentang komitmen apa sih komitmen di dalam pernikahan menurut kalian dan apa sih yang menjadi pegangan kalian di dalam pernikahan kalian supaya pernikahan kalian itu tetap utuh dari keluarga Martin dari keluarga Martin menurut kalian komitmen itu apa sih di dalam pernikahan komitmen itu ya percaya lebih tepatnya sih percaya karena kan apa kalau cinta tanpa komitmen juga susah juga sih sebenarnya kalau tidak ada sesuatu yang bisa untuk mempersatukan sampai rekap ya kalau tanpa komitmen pasti banyak oke jadi mau menambahkan ini apa kan seperti itu ya komitmen itu hal yang utama ya sebetulnya bukan hanya di pernikahan bahkan di percaya juga komitmen juga ini menjadi pegangan kalian selama pernikahan ini apa nih jadi pegangannya kasih Tuhan Yesus ya selain memaafkan seperti kasih Tuhan Yesus ya oke nah selanjutnya keluarga Stephen omitmen menurut kalian apa dalam pernikahan yang mirip-mirip sih sebetulnya janji kesetiaan apa yang karena apalagi kita sudah sehidup semati ya kita harus memilih mas sesuatu dan apa yang jadi pegangan kita pastinya pemantuan komunitas sih komunitas juga sangat kita juga untuk tetap apa ya untuk ucapan terus ketumbuh terus untuk menjadi pribadi lebih baik sebabnya yang memenangkan komunitas juga banyak memenangkan komunitas juga sangat penting karena kalau cinta aja itu kalau orang itu kalau eros itu cuma bertahan 2 tahun sih setelah itu ya sudah enggak mungkin bisa sama seperti mungkin aku dulu awal gitu tapi yang penting adalah kita mau berkomitmen bahwa kita sudah mengecapkan janji di depan ya kita enggak boleh adapt misalnya pikiran atau kamu secara itu enggak ada karena ya ya sudah dengan orang ini aku akan menghabiskan hidupku jadi kalau ya itu kalau pegangannya sama sih firman Tuhan terutama juga kasih Tuhan Oke jadi bintang Tuhan firman Tuhan kasih Tuhan komunitas ya itu yang menjadi pegangan setiap kita mungkin bintang Tuhan yang sedang dalam sebuah pernikahan gitu ya itu harus selalu dipegang nah selanjutnya untuk pernikahan ini kan sudah melalui sudah berapa tahun tadi ya ini hampir 5 tahun ini mau 4 tahun bener ya nah gimana sih caranya kalian tetap menjaga komitmen dan untuk kalian tetap memilih nih tetap bersama Steven tetap bersama Martin dan pihak Moneta berarti ya kalau tetap berkomitmen sih caranya sih tetap komunikasi ya misalnya komunikasi harus terbuka apapun yang mungkin jadi unuk-unuk itu harus diutarakan gitu ya mungkin unuk-unuk kecil itu harus kita utarakan karena kalau enggak kita utarakan kita pendeng kita penuh aja lalu apalagi nanti meredak kalau sudah meredak ini tidak bahaya gitu kalau misal ada yang misalnya dia kok terasa kok enggak perhatian kok egois kita harus memutarakan itu komunikasi lalu kita juga harus saling pengertian apa kalau misal misalnya mungkin ya cewek-cewek itu ya kalau baru datang islamnya baru datang kerja lalu kita kita juga harus ngering gitu jadi sebagai seorang istri juga harus ngering maksudnya waktu yang tepat itu seperti apa jadi itu sih percaya kita juga harus saling mengerti komunikasi terus terbuka gitu ya nah kalau tadi kak Julie gimana? ya hampir sama ya cara menjaga komitmen itu memang prakteknya sebenarnya kita kita ini dalam pernikahan ini kita tonton praktekkan karakter kristus kita praktek kasih terhadap pasangan sekitar hal yang salah saling praktekasi juga gitu sih juga menjadi tambahannya yang kemudian juga betul tadi seperti Mhany bilang misalnya kalau di cewek ini kan yang masih punya penyakit dan sebagainya itu ya diungkapkan aja kalau ada hal yang gak suka itu langsung ngomong aja pastinya ngomongnya dengan baik-baik ya dan juga misalnya ada gak suka ya misalnya kan kalau hampir tempat tadi ya seperti itu main game ya sama juga ya sebetulnya main gamenya bisa gak diatur waktunya kayak gitu itu kok dikomunikasikan aja sih kalau kita ada unek-unek sama ya dari si cowok juga gitu sebenarnya gak suka dengan apa yang jadi bagiannya istri ya disampaikannya pastinya disampaikannya juga untuk dinyasang ya tapi untuk berkaitan disampaikan oke jadi pria itu pandukun ya tadi ya kata pandunya yang bisa tahu gitu apa yang mau dimau wanita gitu ya nah kalau Steven tadi mungkin mau berkomentar nih apa ya karena itu commitment ya kalau menurutku ya selain kita menutangkan apa 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 yang nih ya di sekitar suka kita atau yang menggajar kita itu udah mungkin kalau sendirian butuh sudah bisa ditinggal ya bukan bayi satu bulan terus setahun tinggal ya maksudnya ya sudah bisa ditinggal pasangan sangat perlu new time jadi new time itu ya pasangan berbeda-beda mungkin ya bisa jalan-jalan bisa bergerakal bisa ngapain kalau masa pandemi ini mau tanya-tanya caranya saya mobil sambil ngobrol dan mobil gitu ya ya ngobrol tapi ya kadang gak penting ya memang banyak gak pentingnya kalau saya ngobrol 90% gak penting sih ya tapi ya mungkin we time-nya jadi mengingatkan bahwa apa ya kita ini perlu kadang perlu di refresh kalau di rumah mungkin bisa sih berdua kan ya saya di rumah ya berdua maka pasti ada aja yang mistrek atau apa mungkin kalau di rumah kan jenul yang dilihat ya itu-itu aja mungkin kalau dengan we time kita keluar kita mungkin kalau tidak pas pandemi kita bisa pergi gitu kan ya itu mungkin akan apa ya nge refresh commitment selain ya kita menentangkan tadi kalau Mbak Martin mungkin mau menambahkan ya sama aja sama ya sama komunikasi yang terpenting memang komunikasi semua permasalahan bisa dibicarakan bisa dibicarakan di kepala ini masing-masing juga istilahnya makin di dewasa kita semua bersikap yang baik kita semakin mengerti semakin bisa pulang oke nah ini agak ini ya apa ya pembahasannya agak mungkin berat ya berat ya tadi karena kita tepat kayak sedikit ngomong gitu wanya berat ini ya tapi ini misalkan kan lagi viral nih film yang tentang perselingkuhan itu ya nah ketika kalian melihat film tersebut akhirnya kan si wanita itu menceraikan si pria gitu ya nah kalian setuju gak dengan yang namanya perceraian gitu aja ya biar lebih enak ya saya bahasannya kalau dari panik ya 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 sebenarnya saya gak tonton sih filmnya cuma saya tahu kalau saya secara ego secara ego maksudnya ya namanya kalau cewek diduakan itu pasti ya namanya ketika ya sangat sakit sih gitu loh dan itu pasti jadi wah saya gak akan gak bisa bayangin gitu loh sepertanya seperti apa kalau saya gak gak apa namanya gak gak mikir tentang filmah Tuhan gak mikir apa ya saya akan menceraikan kalau misalnya gak mikir filmah Tuhan sebagai ego saya sebagai apa kedagingan saya tapi filmah Tuhan katakan bahwa gak ada yang dapat mengisahkan orang yang satu tentang itu kan misahkan apa selain maut jadi ya ya saya tidak seju dengan perceraian gitu karena itu sudah diajarkan oleh filmah Tuhan seperti itu dan filmah Tuhan juga mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu jadi asalkan kisahnya pasangan kita mau bertobat dia mau kembali kepada Tuhan mau bertobat dia tidak akan mengulangi dan sebagainya mau bertobat ya kita akan mengulangi kecuali kalau misal memang dia sudah menjauh dari Tuhan lalu dia gak mau nah itu beda lagi beda lagi kasusnya karena sebenarnya kan kalau misal yang pasangan kita misalnya gak kenal Tuhan misalnya kayak ibu pulih dan sebagainya itu kan sebenarnya gak apa-apa untuk mencerai tapi kan yang pasangannya gak boleh mencerai lagi karena itu kan apa sinah gitu sebenarnya kan ada alasan memang kalau misal mau menceraikan itu harus ada yang misalnya dibukuli lah apa disiap sakiti atau apa itu mungkin bisa tapi kalau asalkan pasangan kita masih mau bertobat mau kembali kepada Tuhan kita juga akan oke loh Steven gimana nih? ini dari sisi mana? maksudnya? kalau ini kan sisi nya kan wanita cewek-ceweknya yang ya nanti kalau kamu lihat yang mana sih? yang coba yang coba yang coba aku ini gak tahu sama percayaannya kan tentang percayaannya ya gak setuju ya pastinya ya tidak apa ya ya mungkin sama seperti yang kami katakan tapi ya bukan berarti bisa dibuat permainan mereka tapi aku mau tobat itu itu juga mempermainkan Tuhan sama saja kan selain mempermainkan pasangan keluarga malah yang lebih benar adalah mempermainkan Tuhan kalau dengan cara oh iya nanti aku bertobat kan bukan bisa seperti itu tapi harus bener-bener kalau bisa ya malah ditulis di hitam di atas pintu tidak akan mengulang apa ya kalau paketnya ya itu kalau untuk obat waspumat obat seperti itu pastinya juga ya istrinya ya ya istrinya ya pasti dia sekali saja sudah misalnya gila seterang di rangkai bisa sih tapi kan tetap lihat tangan terus nanti dibukul lagi kita lagi bisa tanpa kecil ini yang pecahannya lebih banyak kalau dibukul lagi lama-lama hancur tidak bentuk gelas lagi bentuknya sudah sekian kaca ini maksudnya kalau memang benar-benar bertobat kita juga ada beberapa kisah yang jatuh di dalam dosa-dosa itu ya apa dosa perizinahan perikobat dan Tuhan pakai lebih lagi bisa memang tapi kalau sudah sekali dan diulangi lagi menurut saya tidak dikatakan orang yang tebal kalau sudah seperti itu mungkin kalau di setelah kisah tidak ada istri sudah tidak jalan keluar mungkin itu jalan keluar kita tidak bisa melahirkan karena beda-beda karakter ke orang itu beda-beda mungkin tipe perempuannya orang sekali tidak tidak kata-kata percaraan amin ya jangan sampai ada kata perceraian di antara kita karena kita disatukan oleh Tuhan di dalam lokasinya nah selama pernikahan ada gak sih pengalaman petisan mungkin menghadapi permasalahan yang sulit dalam keluarnya bagaimana akhirnya kalian bisa menghadapinya seperti ini maka bingung mungkin struggle ekonomi aja lah ya lumayan gak menikah tiga tahun lah tiga tahun lah tiga tahun awal ketika itu setiap geli di kemungkinan di mana-mana ya itu tadi karena waktu nikah juga biaya sendiri terus kita juga ada cicilan rumah kita sekarang masih tiga tahun awal itu memang cukup ya kita cukup setiap di situ kita kita selain kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita puji Tuhan ya ya tapi bukan satu masalah yang membuat kita tekan atau seperti apa karena kita tidak berhutang ya kita hanya ke hutan-hutan rumah ya banyak mengajar sih jadi ya ya tapi mungkin tahun keempat kita sudah tahu di mana aku 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 ya itu itu di tahun keempat di tahun keempat ada sih mungkin lupa Kalau mungkin soalnya dia nggak ngalamin, mungkin yang saya yang ngalamin sebagai cewek itu tentang keturunan, jadi waktu setahun pertama, mungkin setahun lebih itu, banyaklah orang yang bertanya kepada saya, kok gini punya anak, kok gini punya anak, keturunan, dan ada beberapa itu yang ngomongnya itu nggak cuma, maksudnya cuma ngomong kok, kok belum punya, dan ada yang ngomong, itu sudah punya, padahal itu nikahnya barusan, kok kamu nikah satu tahun dua tanya lalu, kok belum punya, jadi seolah-olah itu punya anak itu ada sebuah lomba, yang kamu yang nikah dulu, ya kamu harus punya anak dulu, yang nikah nanti ya nanti, jadi itu lumayan menyakiti hati saya, itu tahun pertama itu lumayan menyakiti, jadi hampir setiap bulan itu habis, kan setiap bulan mes ya, kalau mes kan berarti kan nggak hamil ya, itu hampir, ya beberapa bulan itu nangis, akhirnya kok nggak hamil lagi, apa kok belum punya, jadi itu lumayan struggle gitu loh untuk saya, mungkin dia sih nggak terlalu karena dia nggak ngalamin gitu ya, karena, ya kan nggak mungkin, kamu, kamu nggak belum hamil kan, nggak mungkin ya, ya mungkin akan menerima ya, nggak boleh, nggak boleh, nggak mungkin gitu loh. Ya jadi, mungkin itu sih struggle saya, tapi waktu satu tahun, dua tahun pertama gitu, dan setelah itu, sekarang sih sudah mentor gitu, orang-orang yang bilang, kok kuat? Mentor itu apa ya? Sudah kebal, ya sudah kebal, jadi kalau misalnya orang tanya, kok, 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 kok belum isi ya, ini isinya makanan, maksudnya sudah biasa gitu, ya sudah, sudah berserah sama Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik gitu loh buat kita, waktunya, dikasih atau enggak pun, itu ya serah Tuhan, karena kan itu, istilahnya titipan dari Tuhan gitu, bonus dari Tuhan, pokoknya kita, yang penting, kita happy, kita menjalani berdua, kita dikasih atau tidak pun, kita tetap berdua, tapi syukur gitu, Jadi, itu sih struggle-nya dan, dan itu lumayan, ya lumayan membuat hati terkoyak-koyak sih gitu loh, nah mungkin banyak juga bintang Tuhan mungkin yang juga mengalami, karena saya enggak tahu ya gitu, karena akhir-akhir ini itu mungkin karena pengaruh polusi, atau pengaruh apa itu banyak sekali yang teman-teman saya juga itu yang bertahun-tahun itu belum punya, itu, itu banyak gitu, dan mungkin banyak bintang Tuhan juga yang mengalami itu, kalau misalnya memang saat ini sedang mengalami struggle masalah itu, ini, aku itu percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terdapat kita, kalau Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang bersalah dan bertepung, kamu enggak struggle pas mencengah, tapi memang aku cukup kasihan ya, kalau itu masalah, masalahnya semasalah, masalah dalam itu sudah lama, terus sekarang mati sudah ini ya, enjoy ya, utilize katanya apalagi dulu kan biar setelah nikah ke badannya, cukup berisi, berisi, naik Nah, 6 kg apa-apa, jadi itu banyak yang tanya, gitu loh. Jadi, bagaimana agak isi? Oh, ini lagi isi ya, lagi isi ya, gitu. Iya, isi makanan, saya bilang gitu. Gak enak gitu rasanya ya? Iya, makanya saya bertekad, saya harus menurunkan badan saya supaya gak dibilang gitu lagi. Ya, kalau saya sendiri lihat, ya, kasihan. Tiap-tiap bulan, itu ya. Walaupun dasarnya orangnya kan melo. Melo juga kan, dasarnya. Dan kalau mau mens itu, mesti juga melo dengan tambahan. Jadi, ya, benar-benar. Jadi, mautnya kan jadi pambu-gadu. Pambu-gadu, dan saya yang meragam. Pasti orang terdekat, orang terdekat. Saya maju salah, mundur salah, diem lebih salah, gitu. Jadi, ya, saya berusaha ya, pelan-pelan. Ya, saya ingatkan sih, maksudnya ya akhirnya dia juga saking bahwa Kelahiran, kematian itu kehasil ilahi. Kehasil ilahi. Kehasil ilahi. Kehasil ilahi, bahkan orang yang sudah hamil pun banyak yang bisa Jadi, sampai lahir. Tidak ada yang tahu. Jadi, dan kami juga bentukkan bahwa anak itu burus. Jadi, bukan satu hal yang harus didapatkan. Orang kalau menikah, harus punya anak. Karena anak itu cara pikir dunia. Memang betul. Jangan bersenikah punya anak itu, ya, nggak dosa. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi, saat kita menjadi orang-orang juga ada tanggung jawab yang sangat besar dan membawa anak ini kepada Kristus. Kalau anak ini tidak kepada Kristus, ya. Yang jawabnya dia orang-orang. Jadi, bukan berarti yang punya anak juga merasa beban atau seperti apa. Karena setiap cerita hidup kita itu punya jalan yang masing-masing. Seperti Gembala kami katakan juga. Ya, pihak orang itu punya orang. Perjalanan hidup itu beda-beda. Tidak bisa disamakan satu dengan rumah. Jadi, kalau sekarang kita ditanya tentang keturunan itu. Santai sekali. Biasa sekali. Tapi, jangan tanya itu satu-dua tahun awal kita pengetah. Ini sampai rumah bisa. Tapi, sudah melaluinya ya. Sudah melalui. Jadi, nggak pikir-pikir. Peminta Tuhan ya. Masa pembinta Tuhan ya. Biar kalau yang punya istri juga ya harus sabar. Itu juga sih. Kadang itu pikiran dunia itu pikiran bahwa kamu itu menjadi wanita yang utuh ketika kamu sudah melakukan. Itu pemikirannya salah sih. Jadi, jangan sampai pemikiran itu masuk ke pikiran kita sebagai wanita. Maksudnya, berarti aku nggak wanita utuh ya. Kalau aku itu nggak melahirkan. Kalau aku nggak punya hati itu sangat pemikirannya salah. Jadi, jangan sampai pemikiran-pemikiran dunia yang salah itu akhirnya tambah untuk kita itu down. Akhirnya buat kita itu tambah penyalahkan Tuhan. Akhirnya kita itu nggak bahagia. Ya, nggak bahagia akhirnya. Bahkan banyak loh. Maksudnya, peningkahan itu misalnya nggak punya anak, hanya di cerai. Itu banyak juga. Terutama, biasanya dari pihak laki. Misalnya, aku nggak punya anak. Akhirnya, nikah dengan yang lain dan sebagainya itu banyak. Kalau misalnya di luar Tuhan. Jadi, jangan sampai itu jadikan anak itu. Jangan jadikan fokuslah untuk sebuah penikahan. Bukan tujuan utama. Dikasih uji Tuhan. Belum dikasih uji beja. Pasti Tuhan kasih tepat pada waktinya. Nah, kalau keluarga Martin. Panjang ya dari luarnya. Kita mau. Waktunya kita ambil banyak. Masalah terbesar sih kalau saya sih. Keuangan ya. Keuangan kita masih mirip. Sampai sekarang masih berjuang. Impian kita berjuang. Berjuang. Video man. Dan ya. Puji Tuhannya. Kita melalui proses. Ya Tuhan sangat. Apa ya. Bisa memberikan dia. Pertolongan Tuhan. Berapa-apa-apa. Sudah. Jadi berkat tadi. Sampai terus menang. Ada aja sih. Berkat itu datang. Dalam. Ya meskipun. Ya. Kalau ada perasaan kuatir. Pasti ada. Pasti ada perasaan kuatir. Perasaan takut. Tapi. Seiring dengan perjalanan. Eh. Tuhan itu. Memberikan sesuatu yang di luar pikiran kita. Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita butuhkan. Dengan hal-hal yang menurut kita nak masuk akal. Ya Tuhan kasih. Ya. Puji Tuhan. Masih proses juga. Misalkan ekonomian. Yang dan Kak Juli. Mohonah maaf. Ya. Memanfaatnya. Masih di area itu. Menurut teman kita. Dia. Apa ya. Selama ini juga. Jadanya. Kita berserah. 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 Kita males-malesan. Apa kita memusahkan. Yang terbaik. Yang bisa. Dan Tuhan. Itu juga. Oke. Nah. Selanjutnya. Ini pertanyaan. Dari. Sesama orang yang mendengar. Kenapa menikah itu penting. Kenapa menikah itu begitu penting. Kenapa menikah itu begitu penting. Jadi pertanyaan. Kenapa sih menikah itu begitu penting. Ini pernyataan yang penting. Ini pernyataan yang penting. Ini maksudnya penting ada. Kan pernikahan juga. Apa ya. Bukan sampai hal yang harus ya. Karena itu juga bukan. Panggilan. Ya karena. Pernikahan itu sebuah panggilan. Dan juga melibatkan itu keputusan. Sebuah panggilan. Di setiap orang. Memang sikapunya pasang. Ini penting. Kalaupun misalnya. Kalaupun misalnya. Kalau misalnya memang. Istilahnya panggilannya untuk tidak menikah. Ya nggak apa-apa. Gitu kan. Karena jangan kata penting. Kalau memang panggilanya menikah. Memang pentingnya karena gini. Pernikahan itu sakral. Itu mungkin ya. Sisi pentingnya ya. dan pernikahan itu juga sebenarnya rencana Tuhan dimana di dalam pernikahan itu Tuhan juga bekerja menunjukkan ini loh kasih Tuhan itu luar biasa di dalam pernikahan dan itu juga setelah menikah ini saya baru menguh dengan firman Tuhan dan mengatakan kenapa kok Kristus ini menyamakan jemaahnya itu mempelaihkan dia istri oh iya kan membawa suami istri apa ya luar biasa gitu ya maksudnya satu tutus, satu daging, satu cua itu ternyata bau gitu iya ya sampe pohon jadi firman Tuhan kan berkata baru benar jemaah dengan Kristus seperti ini kita juga baru ngeh selainnya kok nyanyi firman gitu ketikan dan sampe gak main-main oke nah selanjutnya ya tadi impian apa sih impian mimpi ya mimpi kalian bersama yang ingin kalian capai ini juga pertanyaan dari apakah mimpi kalian bersama yang ingin kalian capai mungkin disini ya dari yang jula kalau mimpi tentang apa ya kita pernah apa di satu negara ya kita pernah berkata itu saya buju aja terus kita lihat ada kakek nenek kakek nenek ini traveling untuk dia dia cukup tua ya mungkin dia cukup tua tau lah sudah sangat tua mereka jalan itu gandingan bersama-sama gandingan bersambur pulang pas kolkoli sama gandingan masuk ke pesawat kita tujuannya sama ya maksudnya ke anak-anak yang sama ya sehat juga jalan jadi saya punya kan bahwa Wande sampai tua sampai mungkin ya sampai berangkasih kumur seberapa panjang itu ya kita bisa karena kita memang suka jalan-jalan pengen Wande itu ya sampai tua itu tetap bisa jalan-jalan aku lihat tuh gimana gitu lihat orang tua 60-70 tahun jalan cuman gak ada anak gak ada cucu ya mereka jalan sendirian dari sama-sama dari Surabaya ke negara itu bergandingan tangan saya itu kayak menginding gitu lihat ya gila gitu melukur bahwa sampai umur segitu pun mereka masih apa menjaga apa ya mungkin komitmen juga bisa terlihat di situ mereka saling bergandingan menjaga satu dengan yang lain itu membuat saya berjanji dalam gigi saya pengen berganti sampai kita tua mungkin sudah punya anak punya cucu mungkin kalau pun belum ada segala macam ya pengennya seperti itu berdua ya gak harus kewangan menilai dalam dalam bagi itu kalau berdua impiannya itu salah satu impiannya itu salah satunya Pani mau menambahkan atau sama ya mungkin ingin kalau tentang berdua ya maksudnya ingin menua bersama jadi pengen sehat-sehat terus sampai sampai tua dan memang tadi seperti yang saya tiba-tiba ingat tentang pasangan kakek-kenenek di tempat saya di turun itu jadi seperti yang tadi pasangan tadi kakek-kenenek sampai tua masih kakek-kenenek masih hukum jadi itu misalnya itu mereka tetap menjaga komitmen tetap menjaga kasih mereka sampai mereka tua nah itu kalau yang masalah tentang dunia tapi kalau tentang perhanian kami berharap sampai maksudnya sampai kita kekuatan tetap melayani jangan sampai maksudnya kita sudah tua lalu kita sudah menikah ya sudah menikah dulu baru tua lah ya menikah lalu kita gak sehat sudah dikut di masa pulian itu tidak seperti itu juga jadi impiannya tetap bisa melayani Tuhan tetap tetap bisa jadi berkat lah sampai walaupun nanti mungkin sampai sampai itu itu ya dua impian yang rohani dan yang dunia kayaknya saya jahat jadi kalau gitu aku jawabkan Tuhan adik satu melengkapi istri melengkapi oke ikutlah dari keluarga Martin kamu dari saya memang dari awal bisa menjadi berkat keluarga karena memang saya bukan basic dari keluarga sampai gimana dalam pikiran saya kalau melihat orang-orang itu bisa berkati saudara itu kayak rasanya kayak punya rasa iri yang baik gitu dalam maksudnya aku juga suatu saat aku bisa rindu bisa memberkati keluarga bisa memberkati mungkin bisa memberkati berkati sesama itu dalam pikiran saya sesuatu kita akan bermain game jangan kemana-mana kita lihat dulu pesan berikut ini siapa yang paling kepo siapa yang paling kepo nah ini kalau yang jeleknya mencapkan I love you pada pasangan kalian selamat menikmati oke Bita Tuhan masih bersama Natalia di program acara I love Monday sekarang kita akan bermain game sedikit ya Bita Tuhan ya jadi saya akan menyebutkan suatu pernyataan nah kalian akan menunjuk apakah itu kalian atau pasangan kalian gitu ya jadi cepat aja ini ya yang pertama siapa paling bersih di rumah bingung ya gak ada gak ada gak ada yang bersih gak ada yang bersih ya tapi bukan grotih rumah kita itu ya mas tapi rumah kita sadar sadar ya tapi binatron kayaknya rumah kita kayak banyak sampah lanjut ya siapa yang makannya paling milih makan pemilih pemilih makannya pemilih 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 makannya pemilih ya tujuh ini semua jadi gak milih sama ya gak ada milih ya makan apa aja bisa bisa oke berarti panik ya bisa dia makan makanya dia pilih siapa yang lebih manja siapa yang paling rajin siapa yang paling rajin kalau yang jelek kecel pasti gak abu gak cuman abu gak sih ya santai jadi jadi yang paling kepo ya siapa yang paling bucin gak ada bingung gak cinta kalau ada jadinya udah gak bucin masak-kutak budak sih masak-kutak masak-kutak siapa yang paling maksudnya kayak harus bersama siapa yang paling rajin doa makanya ini jujur banget selanjutnya siapa paling suka belanja ini bingung ini bantuk tujuh sini tanganku kurang oke itu ya tadi sedikit game seringan lalu ada satu lagi game sudah nah ini game penutup terakhir permintaan dari pendengar kita yaitu Magdala Morla ya mungkin jadi guys terakhir kita adalah kalian harus mengucapkan I love you pada pasangan kalian ini pakai pokok pos dulu silahkan kalau cedilanya dibuka dulu kalau dia saya lo buka ini alojinya pakai tinggi tau semua ini pakai poisi dulu boleh 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 seorang aku punya sama dulu disana dulu saya sudah pun disaksikan banyak orang oh gitu tapi saya tapi kami benyaksikan lho iya kita belum benyaksikan dia aja gak merasa lho lho kan kita belum gimana kalau situ dulu aja yang disini aja dulu ya yang lebih seru yang sudah terbiasa gitu ya tapi lu yang luar biasa jadi kamu dulu ngomong berpani jawab dia yang ngomong dia yang keliatan kekucin gitu oh gitu tadi katanya gak ada kekucin terus ini oh biasanya kata lagi gitu terserah dia di balesan dia di balesan ya boleh lo pegang tangan dingin loh tangannya dingin loh kalau dibuat kayak gini kita merasa kayak Pak Dilihatnya apa saya harus pergi dulu gak salah kalian berdua gitu ya jadi di setting gak bisa di setting masak lho mau habis itu bukan bisa request request dari pendengar setia ya eh salah kok siarasi oh mungkin sebuah kata-kata aja dengan di bales kayak gini ya terima kasih mungkin apa terima kasih atau terima kasih sedang mencintai gue biarkan dia terima kasih sama ini mau menerima saya padanya masa saya yang contohin saya kan perlu saya betul terima kasih sudah pengalaman saya hitung 1, 2, 3 langsung mulai ya 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 jadi kenangan terindah buat kalian kalau ada masalah sekarang pasangan yang kedua ya harusnya coba dulu ya ngomong silahkan dengan caranya sendiri boleh panjang enggak boleh panjang langsung ya cahaya lihat lu cahaya merah yang merah cahaya pacarnya mau melihat cahaya merah nah sekarang Cee Juli balasannya apa nih Cee? gayanya harus lebih harus lebih ini ya semangat masa ya saat ini sudah begini ya agak gede dong udah sah toh saya nyata kecepatan lagi ya kecepatan kita selesa ambil waktu kebanyakan ini ya dua kali oke silahkan ya ada Youtubeku thank you ya gitu loh geli ya tapi kalau di kamar mungkin berani ya oke oke kita sudah selesai ya untuk siaran hari ini perlu dengan kegembiraan dan tentu saja banyak hal pasti yang minta Tuhan bisa dapatkan dari siaran-siaran mereka berdua keluarga dua ini ya yang lucu-lucu dan pastinya setiap perjalanan mereka itu bukan dilalui dengan mudah pasti banyak pengorbanan banyak cerita dibalik setiap pengorbanan mereka mungkin eh mata ya tahu bahagia dan lainnya gitu ya jadi cinta sejati tuh memang menerima harus menerima apa adanya tapi juga harus menjadikan dia untuk memiliki perubahan jangan hanya menerima apa adanya setiap keburuan tapi juga mengajarkan untuk berubah cinta sejati ya nah terakhir silahkan saya persilakan salah satu aja anak keluarga yang menutup di dalam doa ya mungkin siapa tadi Kak Dini tadi sudah ditutupkan ya sekarang ya jadi kita berdoa terima kasih Tuhan kita berdoa Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih kiranya juga Tuhan kalau boleh kami sharingkan malam hari ini itu boleh jadi berkat Tuhan dan kita dapat menerima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kita terus memberkati nanti siap-siap yang apa untuk menjadi berkat dan dengan luarakan kebenaran Tuhan Tuhan terima kasih dan berkati juga yang kegiatan Tuhan kita serahkan kita bersyukur Tuhan kita kasih dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan Amin Amin Oke Bintang Tuhan kita sudah selesai terima kasih buat keluarga Martin dan keluarga Seven ya tetap romantis ya tetap setia sama Tuhan tetap diberkati keluarganya juga buat Bintang Tuhan semua yang sudah menyaksikan siaran pada hari ini mungkin panjang ya tapi saya percaya Bintang Tuhan akan terberkati akhir kata saya undur diri dulu terima kasih sudah mendengarkan tetaplah menjadi Bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati Dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih